Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Smart Green. Sebelum memasuki penjelasan tentang Smart Green, perkenalkan nama saya Antika Kusin Sibiono dengan name K1C020070 dan rekan saya Diana Valentin Kornianto dengan name K1B019012 dengan dosen pembimbing Ibu Nurcasana S.com. Indonesia termasuk salah satu negara yang mencatat polusi paling tinggi dan bertenggah di urutan ke-18 dari 220 negara. Polusi udara yang melebihi batas aman menyebabkan banyak dampak negatif apalagi dalam kesehatan para masyarakat Indonesia. Kondisi udara di kota besar Indonesia pada tahun 2019-2020, Tanggerang Selatan mencapai 81%, Bekasi sampai 62,60%, Jakarta 49%, Kontianak 49,70%, Pekan Baru 52,80%. Udara di perkotaan. Perkotaan mempunyai banyak bangunan. Bangunan yang selama ini berorientasi pada perluasan horizontal, namun beberapa tahun belakangan ini, arah pembangunan mulai berorientasi secara vertikal. Hal ini disebabkan oleh lahan yang semakin menyempit, namun kebutuhan lahan semakin beragam di masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga bertampak pada semakin banyak pengurangan ruang terbuka hijau. Makin sedikitnya ruang terbuka hijau di Indonesia mengakibatkan kurangnya serapan karbon dioksida yang timbul di udara dan menjadi polusi. Nah, Roadtop Garden adalah salah satu penerapan dari urban farming yang marah dilakukan di daerah perkotaan. Sudah banyak negara yang menerapkan sistem ini, terutama di negara Amerika Serikat yang tepatnya di kota Chicago. Menurut KOS dan Calaris 2006, sudah ada lebih dari 232.258 meter kubik proyek Smart Garden. Bagaimana mengoperasikan Smart Green? Smart Green dalam mengaplikasinya dapat dikembangkan dengan sistem Internet of Things. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dena Valentin. Smart Green adalah sebuah gedung yang dibuat untuk bersosok tanam atau budidaya suatu tanaman dengan desain dan teknologi yang cocok untuk kehidupan masyarakat perkotaan. Tetapi, hal yang membedakan Smart Green adalah pengaplikasian sebuah teknologi Internet of Things yang membuat kebun ini dapat dikendalikan dari waktu dan tempat manapun tanpa perlu banyak pekerja untuk mengurusi kebun. Nah, bahan-bahan yang kami siapkan untuk membuat Smart Green adalah sebagai berikut. Pada bahan ini, komponen yang terpenting untuk membuat Smart Green adalah prosesor ISP8266-12E. Prosesor ISP8266-12E diprogram dengan Arduino dengan isi pemrograman sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan prosesor ISP8266-12E sebagai komponen pembaca sensor, pengendali alat, perawatan menaman. Yang kedua, menghubungkan modul dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Yang ketiga, mengintegrasikan prosesor pada sebuah bot pada Telegram khusus dibuat untuk Smart Green yang dibuat dengan bot feeder pada aplikasi Telegram. Setelah semua komponen terpasang, kami membuat bot Telegram dengan bot feeder. Lalu, kami memprogram pada prosesor ISP8266-12E. Setelah semua langkah telah dilakukan, maka modul dari Smart Green ini telah siap digunakan untuk penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, pasang sensor mouse tire atau kelembaban pada kebun yang disiapkan dengan mengkoneksikan pin pada DHT11. Pastikan modul terjangkau Wi-Fi yang telah terintegrasi pada pemerugaman sensor. Masukkan perintah start pada bot Telegram yang telah dibuat. Yang selanjutnya, masukkan perintah sensor untuk mengetahui kondisi kebun seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara. Jika kelembaban tanah kurang dari 60% atau suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka masukkan perintah on untuk menyalakan pompa. Setelah kembali untuk mengetahui kondisi kebun seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara dengan perintah sensor. Jika kelembaban sudah lebih dari 60% atau suhu tanah di bawah 30 derajat, maka masukkan perintah off untuk mematikan pompa. Smart Green yang kami buat pada ini masih dalam tahap prototipe. Sementara pengembangannya ke depan, Smart Green ini dapat lebih otomatis lagi dalam penggunaannya. Dan rencana, kami akan membuat aplikasi khusus pada Smart Green ini. Smart Green merupakan suatu kebun yang berada di atap atau rooftop gedung-gedung bertingkat dengan berbasis IoT. Menggunakan ISP 826612E pada penerapannya, sehingga dapat mengefisienkan waktu dan tenaga karena dapat dikenalkan dari jarak jauh. Smart Green dioperasikan melalui Telegram dengan menggunakan bot perintah seperti start, sensor, on, dan off. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini yang berjudul Smart Green dapat menjadi penggerak industri 4,0 di sektor pertainian. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menikmati.